Halo teman-teman, jumpa lagi bareng bersama Pingli. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan masih tetap setia belajar bareng bersama Pingli. Di video kali ini, Pingli masih membahas seputar TUSKD Jepanes, khususnya nanti ya perbandingan kuantitatif teman-teman. Karena apa? Masih banyak diantara teman-teman yang komen di kolom komentar video Pingli, masih kebingungan menentukan opsinya teman-teman. Kayak masih belum pasti gitu ya teman-teman, masih ragu-ragu, masih belum bisa menentukan yang pas gitu. Jadi, buat teman-teman yang masih kebingungan, jangan di skip videonya, tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Pingli, silahkan untuk subscribe channel Pingli dan follow Instagram Pingli. Langsung saja kita ke pembahasan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pingli. Jiketahui nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Di situ ada tabel P dan Q ya teman-teman. Hubungan yang tepat antara P dan Q berdasarkan informasi di atas adalah kita disuruh untuk mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan P dan Q teman-teman. Jadi nanti akan ketemu nilai P-nya. Yuk kita coba langsung yuk. Jadi P sama dengan X-nya kita ganti dengan angka 3, kemudian Y-nya kita ganti dengan angka 2 teman-teman. 4 x 3 ditambah dengan 3 x 2. 4 x 3 itu 12 ditambah dengan 6 x 2 itu 6. Oh kok 6 x 2? 3 x 2 itu 6 sama dengan 18 teman-teman. Oke kita simpan. Sekarang kita hitung yang Q ya. Q sama dengan 3 x 3. Begini ditambah dengan 4 x 2. 3 x 3 itu 9 ditambah dengan 4 x 2 itu 8. Jadi kita jumlahkan 17 teman-teman. Kita cek di opsi yuk teman-teman. Di situ opsinya itu ada bentuk khusus ya. Bentuk khususnya itu yang D. Nah yaitu 2P sama dengan Q. Kalau kita mengamati angkanya yaitu P-nya 18 dan Q-nya 17. Tidak bisa kita ubah jadi bentuk D. Nah berarti jelas di situ salah ya teman-teman. Oke. Bisa tidak di situ ditentukan? Bisa. Berarti yang E salah. Nah teman-teman langsung bisa tarik kesimpulan saja di situ. P-nya 18, Q-nya itu 17. Langsung saja P lebih dari Q. Karena P-nya itu 18, Q-nya 17. Jawabannya adalah A. Wow. Gampang banget. Oke teman-teman. Sebelum lanjut ke pembahasan soal perbandingan kualitatif berikutnya. Pingli mau membahas PR yang ada di video sebelumnya teman-teman. Yaitu berupa deret ya. Negatif 2, negatif 2, negatif 2, 0. Dua bilangan yang ditanyakan atau dua angka yang ditanyakan. 20 terus 26. Nah ini tipe model tahun 2023. Kemarin teman-teman modelnya seperti ini. Jadi yang ditanyakan itu yang tengah ya. Oke. Kalau saya mengamati dari jawaban teman-teman. Alhamdulillah 99% sudah benar. Berarti untuk materi deret teman-teman tidak ada kesusahan ya. Amin. Yuk kita bahas yuk. Di sini dari negatif 2 ke negatif 2. Dari negatif 2 ke negatif 2 itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bisa ditambah 0. Bisa dikali 1. Jadi dia punya dua kemungkinan teman-teman. Terus dari negatif 2 ke negatif 2 lagi. Nah tidak mungkin di sini ada bentuk yang sama teman-teman. Ya pasti ada bentuk yang berbeda. Sekarang saya rupa ya. Di sini bisa saya kalikan 1. Bisa saya tambah 0. Artinya itu enggak mungkin. Terus tambah 0, tambah 0 lagi enggak mungkin teman-teman. Kalau yang pertama tambah 0. Berarti nanti yang kedua itu kali 1. Kalau yang pertama itu kali 1. Berarti nanti yang kedua itu tambah 0. Jadi selang-seling teman-teman. Dari negatif 2 ke 0. Nah ini coba teman-teman. Mungkin enggak di situ dikali 0. Bisa jadi kali 0 ya. Tapi enggak mungkin di situ sudah ada perkalian 1. Enggak mungkin terus. Habis itu kali 0. Kemungkinan besar tidak seperti itu ya teman-teman. Nah lalu apa di situ? Ditambah. Ya penjumlahan. Karena dari negatif menuju 0. Netral. Berarti ditambah. Tambah berapa? Tambah 2. Oke. Nah kita sudah punya indikasi. Di situ ada tambah 0. Tambah 2 teman-teman. Kita punya indikasi di situ. Kita simpan dulu ya. Terus lanjut. Yang terakhir di sini ada 20 ke 26. Tidak mungkin dikali ya. Itu pasti ditambah. Tambah 6 teman-teman. Nah di situ mulai dari 0. Tambah 0. Terus tambah 2. Lalu di sini tambah 6. Berarti di situ tambahnya bilangan 6 teman-teman. Mungkin enggak kalau di sini tambah 4? Mungkin. Ya pasti itu jawabannya. Nanti di sela-selanya itu pasti dia tambah 4 ya teman-teman. Dari mana di sini berarti nanti dia? Nah ini. Oke kita cek ya. Ini harusnya tambah 4 nanti. Seharusnya. Yuk sekarang. Dari kali 1. Ini kali 1 ya. Berarti ada enggak di situ kemungkinan? Kalau 0 kali berapa ya? Misalkan kali 2 teman-teman. 0 di sini kali 2. Kali 2. Mungkin enggak? Mungkin. Coba 0 kali 2? 0. Oke. Terus kemudian tambah 4. 0 tambah 4 itu 4 teman-teman. 0 tambah 4 itu 4 ya. Kemudian dari 4 ke 20. Diapakan? Dikali berapa? Kali 3 harusnya kan di sini. Di situ kan harusnya kali 3. Karena polanya sudah kali 1, kali 2, kali 3 teman-teman. Ternyata 4 kali 3 itu 12. Berarti salah ya. Harusnya kali berapa di situ? Kali. Ini bukan kali 2 berarti ya. Kali 3. Kali 3. Jadi 0 kali 3 itu 0 teman-teman. Masih tetap sama ya. Oke. Terus dari sini. 4 kali 5 teman-teman. 4 kali 5. 20. Oke cocok. Berarti fix di situ jawabannya adalah E. Wow. Gampang banget. Pingli mau tanya nih teman-teman. Apakah teman-teman sudah siap menghadapi tes TU SKD CPNS besok? Belum. Jangan takut teman-teman. Teman-teman hanya perlu banyak-banyak latihan ya. Latihan soal di babat habis saja teman-teman ya. Entah ada di platform, entah ada di website, atau di youtube, di tiktok, di buku ya. Silahkan teman-teman babat habis saja. Dicoba saja. Salah satunya yaitu teman-teman bisa join di bimbel teman ASN ya. Atau bimbel fokus SKD dari teman ASN. Nanti teman-teman bakalan dibimbing oleh mentor-mentor yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing teman-teman. Ada TU, TWK, TKP, komplit pokoknya teman-teman. Untuk soal-soalnya sudah soal-soal terupdate, terbaru teman-teman. Atau ya teman-teman bisa latihan CAT. Sesuai dengan CAT sebenarnya ya. Yaitu teman-teman bisa beli paket tryout fokus SKD dari teman ASN. Nanti teman-teman bakalan dapet 22 paket tryout dengan harga Rp149.000 saja teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa gunakan 22 paket tryout itu untuk latihan ya. Jadi teman-teman belajar kemudian dilatih di tryout fokus SKD teman-teman. Biar ketemu waktunya nanti tidak gugup ya. Oke teman-teman silahkan dicoba ya teman-teman. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Nomor 2. Diketahui nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 3 per 4. Kemudian ada tabel P dan Q. Hubungan yang tepat antara P dan Q berdasarkan informasi di atas adalah Sama seperti soal nomor 1 ya teman-teman. Langsung kita substitusikan saja yuk. P sama dengan X nya kita ganti dengan 2. Berarti langsung ya untuk belajar itu kita bertahap. Tadi kan untuk nomor 1 saya tulis ya tadi ya untuk caranya. Sekarang untuk nomor 2 ya saya mulai untuk melangsung ya teman-teman. 5 per 4 kali 2 itu dapetnya 5 per 2. Ditambah dengan 2 kali 3 per 4. Jadinya 3 per 2. 5 per 2 tambah 3 per 2 8 per 2. Dibagi 2 berarti 4 teman-teman. Itu P nya 4. Jadi proses berpikir atau proses belajar itu seperti ini. Teman-teman coba tulis dulu. Kalau nanti sudah paham. Coba deh tanpa nulis gimana. Bisa enggak? Oh bisa. Bertahap lagi. Kemudian nanti ditingkatin lagi. Cuma dipenderlengi gitu aja. Bisa. Oke. Yuk sekarang yang Q. 3 per 2 kali 2. 3 jelas ya. Ditambah dengan Y nya itu 3 per 4. Oke tambah 3 per 4. Atau 0,75 gitu ya. 3 tambah 3 per 4 berarti 3,75 teman-teman. Nah seperti ini. Nah sekarang kita amati disitu soalnya. Eh opsinya. Kita mengamati opsinya. Ada enggak disitu bentuk khusus? Ternyata bentuk khusus semua teman-teman. C disitu jelas salah. Karena sudah ada jawabannya disitu. P nya 4. G nya 3,75. Nah hal yang perlu teman-teman lakukan pertama kali. Coba teman-teman bandingkan terlebih dahulu. Untuk opsi yang D sama E. Ini coba bandingkan dulu. P nya 4. G nya itu 3,75. Misalkan disitu saya kalikan 100 ya teman-teman. Berarti 400 dibanding dengan 375. Jadi saya buat perbandingan. Biar gampang teman-teman. Coba saya bagi dengan 25. 400 dibagi dengan 25 itu dapatnya 16. Dibagi dengan 375. Ya 375 itu kan mendekati 400 kan. Ya berarti kurang dari 16. 15 ya teman-teman. Nah perbandingannya adalah 16 banding 15. Nah sedangkan di D sama E itu 2 sama 3 teman-teman. Berarti enggak ada jawabannya disitu. Berarti D dan E salah. Bukan itu berarti. Nah opsi berikutnya untuk A sama B. Kita coba salah satu atau kita memasukkan saja. Yuk kita coba memasukkan ya teman-teman. 3 kali P. P nya 4. Kemudian 2 kali 3,75. Nah gini. 3 kali 4 itu 12. Sedangkan 2 kali 3,75 itu 7,5 teman-teman. Disitu berarti lebih dari. Berarti harusnya 3P lebih dari 2K teman-teman. Jadi jawabannya mana? B. Oke. Wow. Gampang banget. Oke teman-teman sebelum Pingli lanjut ke pembahasan berikutnya. Pingli mau merekomendasikan buat teman-teman para pejuang CPNS dan sekolah kedinasan. Biar lebih matang lagi mendapatkan referensi-referensi seputar SKD CPNS. Teman-teman bisa beli buku Trilling Tembus CPNS tahun 2024 dari Pingli dan Fandi AP. Alhamdulillah sudah rilis ya teman-teman. Untuk isinya yaitu FR-FR soal asli dari tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Jadi disini sudah soal-soal terupdate ya. Dan untuk cara-caranya sudah menggunakan cara-cara neping teman-teman. Silahkan teman-teman bisa jadikan referensi buat teman-teman untuk menghadapi SKD CPNS yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Untuk linknya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke nomor tiga. Diketahui nilai disitu ada A sama B. Hubungan yang tepat antara A dan B berdasarkan informasi di atas adalah. Oke teman-teman. Ini soal yang membingungkan ya. Karena banyak sekali di antara teman-teman yang menjawabnya itu salah. Nah jadi jangan skip videonya dipahami ya. Jangan dijelong-jelong ya teman-teman. A kuadrat dikurangi 10 sama dengan 0 teman-teman. 10-nya bidang ruas. Jadi A kuadrat sama dengan 10. Jadi A sama dengan plus minus akar 10 teman-teman. Punya dua jawaban yaitu A sama dengan negatif akar 10 atau A sama dengan akar 10 teman-teman. Oke. Sedangkan B dikurangi akar 10 sama dengan 0. Negatif akar 10-nya pindah ruas. B sama dengan akar 10. Jadi nilai B-nya itu akar 10 ya teman-teman. Coba kita selesaikan. Ketika A sama dengan negatif akar 10. B-nya itu akar 10. Bisa kita tarik kesimpulan kalau A kurang dari B. Itu kesimpulannya. Sekarang kita coba. A sama dengan akar 10. Kemudian B-nya juga akar 10 teman-teman. Kita tarik kesimpulan. A sama dengan B. Nah disitu ada dua kesimpulan. Nah kalau ada lebih dari satu kesimpulan. Jelas disitu jawabannya adalah E teman-teman. Wow. Gampang banget. Nomor 4. Diketahui sebuah tabel di bawah ini. Ada P dan Q ya teman-teman. Hubungan yang tepat antara P dan Q berdasarkan informasi di atas adalah. Nah disini teman-teman langsung kalikan saja. 32% dari 50. Berarti 32% kali 50 teman-teman. Yuk kita hitung yuk. P sama dengan. Nah 32% itu kan kelihatannya jelek teman-teman ya. Tukarkan aja persentasenya. Dipindah ke 50 teman-teman. Jadinya 32 kali 50%. Nah dimana 50% itu kan gampang banget. Pecahan istimewa teman-teman. Jadinya kan setengah. 32 kali setengah. Kan 50 persenatus kan setengah teman-teman. 32 dibagi 2 dapetnya 16. Langsung ketemu ya. Sekarang kita hitung yang Q. Q sama dengan 48% dari 37,5. Sama caranya ketika kita menghitung P tadi. Persennya dipindah saja ke 37,5. Jadinya 48 kali 37,5%. Dimana 37,5% itu merupakan pecahan istimewa. 48 kali 3 per 8. Jadinya corek, ceret-ceret dapatnya 6. 6 kali 3, 18. Nah disini permasalahannya. Kak, bagaimana sih cara mengetahui kalau itu pecahan istimewa atau enggak? Nah solusinya gampang banget teman-teman. Silahkan teman-teman join di Bimbel Fokus SKD dari teman ASN ya. Nanti disitu bakalan dijelaskan pecahan istimewa itu yang seperti apa. Yang bagaimana nanti bisa teman-teman dapetin di Bimbel Fokus SKD dari teman ASN. Untuk linknya ada di kolom deskripsi teman-teman. Nah disitu kan P-nya 16, Q-nya 18 ya. Yuk kita ubah dulu ke dalam bentuk perbandingan yuk. Kita buat dulu perbandingan. Siapa tahu hasilnya berubah perbandingan. Yuk P-nya itu 16, Q-nya itu adalah 18. Jika kita sederhanakan misalkan kita bagi 2 itu dapetnya 8 per 9. Berarti 8 banding 9 teman-teman. Ya kalau kita ubah jadinya 9P sama dengan 8K. Ada enggak di opsi? Tidak ada. Berarti A salah, B salah teman-teman. E pun juga salah. Yang kemungkinan terbesar kalau tidak C ya D teman-teman. Yuk kita cek salah satu saja ya. Enggak usah kedua-duanya. Misalkan yang kita cek itu adalah 2P lebih dari Q. Jika disitu benar ya itu jawabannya. Jika disitu salah berarti jawabannya nanti yang D. Oke ya teman-teman. Yuk kita coba yuk. 2 kali P. P-nya tadi 16. Terus disitu 3 kali Q. Q-nya itu 18. Yuk kita hitung. 2 kali 16 itu 32. 3 kali 18 itu 54. Kalau sudah ketemu seperti ini bisa kita simulkan teman-teman. Kurang dari. Berarti 32 kurang dari 54. Atau 2P kurang dari 3Q teman-teman. Nah sedangkan C itu 2P lebih dari Q. Berarti benar atau salah? Salah kan? Berarti yang benar adalah C teman-teman. Wow. Gampang banget. Oke. Soal nomor 5. Seperti biasa teman-teman. Untuk khusus soal nomor 5. Silahkan teman-teman pause. Silahkan teman-teman screenshot. Silahkan teman-teman coba. Coret-coret ya. Kalau sudah ketemu jawabannya. Silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Jadi ya kita belajar ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau mencoba. Tidak akan pernah bisa. Untuk soalnya seperti ini. Oke. Soalnya seperti itu ya teman-teman. Pingli mengingatkan kembali. Buat teman-teman yang ingin lebih dalam lagi. Menghadapi Tiu SKD JPNS. Atau complete ya. Seputar SKD JPNS. Silahkan teman-teman beli paket bimbel fokus SKD. Dari teman ASN. Atau teman-teman bisa membeli paket. Traeout fokus SKD dari teman ASN ya. Mumpung belum terlambat teman-teman. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Tidak di skip ya. Alhamdulillah. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.